Pertanyaan yang ketiga, apakah berbekam membatalkan puasa? Para pemirsa, share channel TV di mana pun Anda berada, ini pertanyaan sering ditanyakan oleh orang-orang yang rajin berbekam. Orang yang setiap bulan berbekam, ketika masuk belah suci Ramadan, mereka bingung, apa sebenarnya hukum berbekam ketika kita sedang berpuasa? Masalah ini, ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama dari kalangan madhab Hanafi, madhab Maliki dan madhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Dalilnya adalah, riwayat Ibn Abbas, bahwasannya, Rasulullah SAW berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Dari hadis inilah dapat kita ketahui bahwasannya berbekam itu tidak membatalkan puasa. Karena, seandainya berbekam itu membatalkan puasa, maka sungguh Rasulullah SAW tidak akan berbekam. Minimal beliau akan memberikan penjelasan mengenai hukum berbekam tersebut. Adapun ulama lain, atau ulama dari kalangan madhab Hanbali, mereka berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Adapun dalil yang digunakan oleh ulama madhab Hanbali adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Aftar wa hajim wal mahjum. Batallah puasa orang yang berbekam, orang yang dibekam, dan orang yang membekam. Jadi, orang yang dibekam dan orang yang membekam, dua-duanya batal puasanya. Para pemirsa siar channel TV di mana pun anda berada, kita bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan orang yang membekam batal puasanya? Kalau orang yang dibekam, okelah. Karena mungkin karena lemah, atau berkurang fisiknya, dan sebagainya. Tetapi, kok orang yang membekam bisa membatalkan puasa? Ada apa? Ternyata, metode berbekam di zaman Rasulullah SAW dengan di zaman kita, ini jauh berbeda. Karena alat bekam di zaman Nabi, itu merupakan, atau terbuat dari tanduk, kemudian mereka hisap. Mungkin ada sebagian darah tersebut masuk ke mulut. Inilah yang menyebabkan puasa tersebut batal. Ala kulihal, masalah berbekam di bulan suci Ramadan, ini termasuk masalah-masalah yang dipersilisikan oleh para ulama. Tadi kita sudah sampaikan, mayoritas ulama, atau jumhur ulama dari tiga mazhab ini, berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Ada pun mengenai hadis, yang dijadikan landasan oleh mazhab hambali, jumhur mengatakan hadis tersebut sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya. Walaupun demikian, kalau kita bisa berbekam di malam hari, itu jauh lebih baik, karena keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Kaedah fikir menyebutkan, al-khuruju min al-khilaf awlah, keluar dari perbedaan pendapat para ulama, itu jauh lebih baik. Maka, kalau kita berbekam di malam hari, kita akan terbebas dari perselisihan para ulama. Demikian, untuk jawaban nomor tiga, Wallahu'alam bisawaf. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.